musik ayam goreng serai versus ayam goreng lengkuas enak mana ya tergantung selera sih ya mari kita coba buktikan mana yang lebih emak apakah ayam goreng serai atau ayam goreng lengkuas yang pertama kita bikin ayam goreng serai ini dia bumbu dan bahannya untuk serainya tergantung banyaknya ayam ya bun karena aku pakai yang bagian putih aja jadi aku pakai 6 batang serai nah seperti ini kita blender semua batangnya lanjut kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita blender ke dalam mangkok yang berisi ayam atau sayap ayam ya yang sudah kita potong-potong untuk ayamnya terserah pakai bagian apa aja yang penting potongnya kecil-kecil ya bun satu biar cepat meresap yang kedua biar matangnya juga sempurna karena kan dia tanpa direbus dulu jadi langsung dimarinasi mending dagingnya dipotong kecil-kecil nah ini bumbu yang bubuk-bubuk kita masukkan berikutnya kita masukkan saus tiram lalu kita aduk semua bahannya secara merata kalau sudah merata kita masukkan tepung terigu dan juga tepung tapioca nyap kalian juga bisa pakai tepung maizena dua-duanya sama-sama bikin crispy ya lalu kita aduk lagi sampai merata setelah kita aduk sampai merata seperti ini kita wrap lalu kita masukkan kulkas kita marinasi minimal setengah jam ya kalau aku ini aku bikin pagi aku masaknya atau aku buka lagi siang hari karena untuk makan siang ya jadi bumbunya lebih meresap semakin lama dia dimarinasi bumbunya makin meresap dan pastinya lebih enak nah lanjut kita goreng biar gak meleduk-meleduk aku kasih tepung tapioca minyak gorengnya selanjutnya kita masukkan ayam serainya satu persatu seperti ini dan kali ini aku masak pakai frypan dari cypress ini aku minyaknya gak terlalu banyak tapi matangnya itu sempurna ya bun karena kan dia juga ada 6 lapis yang bikin dia matangnya itu merata dan pastinya lebih sehat ya bun untuk linknya nanti aku bagikan di deskripsi box ya setelah itu kita balik kalau sudah warnanya kecoklatan seperti ini dan frypan dari cypress ini lebih sehat karena meskipun kita bikin telur ceplok atau dadar tanpa minyak dia itu gak lengket sama sekali dan matang juga ya jadi ini cocok juga buat guna yang lagi diet atau pengen hidup yang lebih sehat dan numis pakai frypan ini cukup dengan sedikit minyak aja itu bumbunya sudah matang semua bun jadi kita juga lebih hemat minyak goreng nah ini sudah jadi mari kita tes rasa nah ini matang sampai ke dalam bun ya dan rasanya itu ternyata enak banget seger karena kan ayamnya fresh tanpa direbus dulu dan rasanya itu dari serai yang bikin wangi dan seger dan crispy juga untuk bagian luarnya dan lembut di dalam karena kan tadi sudah ada tepungnya dan berikutnya kita bikin ayam goreng lengkuas dan ini dia bahan dan bumbunya kita blender ada kunyit bawang putih bawang merah dan lada bubuk dan juga ketumbar ya beri sedikit air lalu blender sampai salis berikut kita goreng satu buah atau satu batang serai kalau ayamnya banyak bisa ditambahkan satu lagi ya nah untuk lengkuasnya aku potong-potong seperti ini biar nanti panjang seratnya ini sama ya bun dan pastinya gak ada yang kepanjangan sampai bikin makannya itu susah gitu ini tuh enak banget bun jadi gak susah-susah waktu kita parut seperti ini ya ini memudahkan kita kalau sudah dipotong-potong seperti tadi dan untuk parutannya ini aku lapisi dengan plastik biar dia itu nanti kalau dicuci itu kita gak terlalu susah nyuci parutannya ya jadi lebih bersih dan pastinya enak banget nah kayak gini nah untuk sisa bumbunya juga gak kebuang ya gak nempel-nempel jadi di plastik bisa kita ambil juga dan ini dia hasil parutannya cantik ya bun dan setelah itu kita masukkan ke dalam panci untuk parutan lengkuasnya tadi jangan lupa diratakan kemudian kita masukkan serainya kemudian dua lembar daun salamnya lalu kita masukkan ayam dan yang terakhir kita masukkan bumbu yang sudah kita blender berikutnya kita masukkan bumbu bubuknya ada gula garam dan juga kaldu bubuk lalu baru kita masukkan airnya untuk airnya bisa selera-selera yang penting terendam semua ayamnya jangan terlalu banyak juga ya bun takutnya nanti kurang rendang rasanya jangan jangan lupa ditutup nah ini warnanya udah cantik banget ya bun nah ini juga bisa untuk stock frozen kalian ya jadi kalau lagi repot daripada masak tiap hari nah ini bikin stock frozen seperti ini itu enak banget bun jadi kita lebih hemat tenaga dan waktu ini aku masaknya keesokan harinya ya ini minyaknya bukan hitam ya bun wajarnya aja yang bawahnya itu agak hitam jadi kelihatannya hitam padahal minyaknya baru ini ini kita masukkan ayamnya halanya cantik banget ya bun yang kuning keorengan gitu kalau sudah kecoklatan seperti ini kita balik ini aku kurangnya sedikit aja untuk satu kali makan berdua ya bun sama suami siap untuk ditetiskan kalau sesuatu ini nah untuk bagian pahanya aku goreng agak lama biar makin kuning soalnya potongannya dia kan lebih ya yang cuami aku tuh suka banget kalau pahanya itu aku udah cuami maksudnya yang agak kecoklatan gitu nah kayak gini itu tuh lebih enak menurut aku lebih garing gitu ya yang berikutnya kita kasih tepung lagi biar rundengnya ini atau parutong dari lengkuasnya tadi ini dan bibu biar lain itu lebih kisih ya gini nah kita goyang goyang atau kita aduk-aduk seperti ini biar tidak menggumpal ya untuk lengkuasnya tadi kita goreng terus sampai minyaknya itu tidak berbuih lagi jangan lupa diaduk terus biar matangnya merata ya nah kalau sudah seperti ini nah ini sudah tenang minyaknya ya sudah tidak ada gelembung gelembungnya ini siap untuk ditiriskan dan warnanya cantik banget ya tidak terlalu gelap dan ini sudah crispy sudah enak banget ini sekarang kita bisa tiriskan untuk kuahnya bisa untuk kalian bikin kremes ya ayam kremes yang biasanya kepung kremes ya itu tapi kali ini aku tidak bikin karena di video sebelumnya aku sudah pernah bikin dari kuah ayam kekep ya karena disini kan sudah ada serundeng jadi tidak perlu pakai kremes sama nah ini dia kalau disuruh mili antara ayam lengkuas dan juga serai aku lebih suka ke ayam lengkuas karena bumunya lebih banyak tapi meskipun bikinnya ribet tapi enak dan untuk ayam serai suka juga sih tapi kalau untuk milih salah satu aku lebih suka ayam lengkuas karena ada sundengnya juga karena aku pecinta sundengnya ini biasanya sundengnya ini aku gaduhin jangan lupa coba di rumah kalau sudah rekuk jangan lupa juga komen di bawah ya thank you sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum selamat